Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Oleh Raga Kali ini saya akan informasikan 2 pemain legendaris yang sudah merumput di timnas indonesia Sebelum menonton video ini Yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari saya seputar sepak bola Yang pertama Boas Salosa Boas Salosa adalah lahir dari keluarga pecinta sepak bola dengan talenta yang dimilikinya Boas Salosa bersinar di kancah sepak bola profesional Pria asal Papua ini menjadi salah satu pemain terbaik indonesia Boas Salosa pria kelahiran Sorong Papua Barat 16 Maret 1986 Ini memiliki nama lengkap Boas Theos Filius Erwin Solosa alias Boas Nama Salosa dikenal sebagai keluarga terpandang di provinsi Papua Diala Tiger 2004 menjadi ajang Boas Salosa kalau mengenalkan dirinya kepada pencinta sepak bola di Indonesia Kalau masih prima dan berjaya Boas merupakan striker yang disegani di Asia karena cepat lincah berbahaya dan tajam mencetak gol Yang kedua Bambang Pamungkas Dilansir dari berbagai sumber Bambang Pamungkas alias BP merupakan pemain sepak bola kelahiran 10 Juni 1980 Dia berasal dari kota Semarang BP adalah mantan sepak bola Indonesia yang pensiun di Persija Jakarta dan timnas Indonesia Posisi utamanya di lapangan sebagai striker yang mematikan Bambang Pamungkas atau BP Prestasi terbaiknya di timnas Indonesia adalah saat membawa negara menjadi runner-up Piala AFF 2002 masih bernama Piala Tiger BP juga menjadi penyerang tertajam dengan torehan 8 gol dari 6 laga Ikon Macan Kemayoran terkenal dengan kemampuannya dalam menanduk bola dan striker oportunis Sampai disini dulu nantikan video berikutnya tentang pemain-pemain legendaris timnas Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh